Pemirsa sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 atau virus koronal, sejumlah fasilitas publik di Kota Cimahi disemprot disinfektan. Meski Kota Cimahi masih negatif, dari wabah COVID-19, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di tengah kerumunan masa. Petugas dari Dinas Kesehatan, Dinkes, dan Dinas Pangan Pertanian di Sepangtan melakukan penyemprotan ke sejumlah ruangan fasilitas publik di Kota Cimahi, seperti kantor kecamatan, puskesmas, hingga gedung kesenian Teknopark. Dengan mengenakan pakaian khusus, sejumlah petugas menyemprotkan disinfektan dengan menyasar lokasi atau titik seperti kursi, pegangan tangan di tangga, hingga meja yang disinyalir menjadi tempat penyebaran COVID-19 atau virus corona. Petugas melakukan penyemprotan sebagai bagian antisipasi penyebaran COVID-19. Wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna menegaskan, masyarakat jangan panik dan tetap tenang. Masyarakat dihimbau agar mengurangi aktivitas baik ke luar negeri atau pepergian ke luar daerah, termasuk mengurangi aktivitas kekerumunan masa. Wali Kota juga memerintahkan agar seluruh sekolah di Kota Cimahi diriburkan hingga dua pekan ke depan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Camat untuk seselah fasilitas kota, pemerintahan kota, perkantoran kota, ini ke masyarakat juga, ke masyarakat juga. Terus harus di minimal, selain edukasi secara teori, juga kita melakukan hal yang paling rumun, mengantisipasi dengan menyemprotan. Kita liburkan sesuai dengan arahan. Dua minggu. Selain melakukan penyemprotan, pemerintah Kota Cimahi saat ini sudah melakukan antisipasi dengan menyediakan hand sanitizer di tiap ruang kerja, kemudian penyediaan masker hingga pembuatan posko COVID-19. Saat ini selain rumah sakit umum daerah RSUD Cibabat, rumah sakit TNI Adedustira pun telah siaga menyediakan ruangan untuk screening atau pemeriksaan awal sebagai rujukan pasien corona.